Pemirsa ingin mengadu nasib di Arab Saudi, dua kakak beradik asal Deli Serdang, Sumatera Utara minta dipulangkan karena diduga disiksa hingga sakit. Video mereka mengaku disiksa dan mohon bantuan pulang ke tanah air pun viral. Dalam video ini, kedua kakak beradik yang menjadi TKW asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Yami Irwalsyah dan adiknya bernama Willy Pitriawal. Warga jalan Mustafa Kamil, dusun tiga desa Selemak, Kecampatan Hamparan Perang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menangis meminta dipulangkan ke tanah air. Keduanya mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan hingga jatuh sakit akibat bekerja tanpa istirahat dan tidak kenal waktu saat bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Unaizah, Arab Saudi. Keluarga menyatakan awalnya keduanya dijanjikan bekerja sebagai cleaning service di sebuah restoran. Namun sesampainya di Arab Saudi, mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan mendapatkan perlakuan kasar, bekerja tanpa istirahat, hingga jatuh sakit tanpa pertolongan dari pihak majikan dan agen. Beritanya katanya ya, anak saya sedang sakit, tangannya luka-luka semua, berdarah-darah. Tidak sanggap lagi, bu. Keluarga tenaga kerja wanita asal Indonesia ini berharap, pemerintah membantu agar anaknya bisa kembali ke tanah air secepatnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ayus melaporkan.